bilok kanan terus masuk nyil kunyalkan nyil konyol til kuntalkan til konyol sampai juga hehehe disambut tidak buruk hehehe halo mister piwi how are you today ya lama ya enggak ada lama enggak ketemu ya Mas Wewe ya kamu mesinnya masih di belakang ya eh masih masih di belakang Oh masih belum pindah ke depan ya mesinnya ya kamu memang dikodalkan oleh semuanya tidak di depan hehehe eh namanya sini lho Wewe Hai guys sebelum saya kebabatan lewat kisah Paten saya singgah sesaat di studio patung primitif Stone Wow ini kendaraan VW ganteng bugi kendaraan kuning jajahkan saya ini VW produk Deutschland atau Germany Guys kalau di Borobudur banyak VW Safari dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata di kawasan Borobudur jelajah desa-desa wisata memanfaatkan VW Safari yang pada masanya dulu sebagai kendaraan inventaris para samat di Indonesia di era Soeharto VW made in Germany atau Deutschland tetapi kalau kendaraan yang ini ini juga VW tetapi VW bugi kendaraan ini asik dikendarai di pantai-pantai berpasir untuk off-road juga tangguh kendaraan VW warna kuning ini mesinnya sama di belakang kendaraan VW yang bisa digunakan di air atau kendaraan VW itu tipenya atau jenisnya VW semen wagon kendaraan yang bisa berenang kendaraan ini ori bukan modifikasi lampunya dan jumlah kendaraan begini di Kabupaten Magelang dan kota tidak banyak hanya segelintir ini kendaraan klasik yang eksotik tempatik VW bugi itu saja nge-vlog Mbah Gemblung di studio patung primitif Stone di desa Pagersari Kecamatan Mungkit Kabupaten Magelang untuk semua viewer yang masih mengikuti channel porsporo budur pesan Mbah Gemblung jaga kerukunan di lingkungan masing-masing di lingkungan kerja jaga persatuan dan kesatuan dan semangat dalam usaha apa saja niatilah ibadah supaya barokah nah guys pesan Mbah Gemblung tolong diingat-ingat dan dilakukan oke dan akhirnya Mbah Gemblung harus menutup vlog ini Oke salam kebangsaan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton